halo halo siang AMG Lover nah kali ini Lita lagi ada di Jakarta Selatan jadi seperti biasa ya selalu yang kita kerjakan again-again siati turbo kalau kemarin warna putih sekarang warna hitam nanti di Bandung atau warna merah kali mungkin nah di mobil ini saya pakai speaker-nya agak ada sedikit berbeda kali ini kalau biasanya kita pakenya terpakai wave yang Honda kali ini kita sudah siapin dudukan Honda ya kayak gini ya kayak gini guys nah ini dudukan Honda yang kita sudah siapin Nah kita menggunakan speaker dari Crossfire tipe-nya A62s A62s seperti ini nah sebenarnya apa sih plus minusnya menggunakan wave dengan crossfire ini sebenarnya secara kualitas suara Crossfire ini lebih sedikit lebih unggul di area detail dibandingin wave tetapi ada beberapa konsumen kan ah saya nggak mau yang yang universal saya maunya yang khusus buat Honda oke nah padahal kalau di AMG kita masangnya mau universal maupun untuk Honda kita masangnya tetap sama tetap dengan menggunakan dudukan dudukan yang itu dibuat khusus untuk Honda kayak gitu nah kelebihan lain speaker universal itu adalah ketika kita ganti mobil Nah kalau misalnya kita beli for Honda gitu ya kita ganti mobil Toyota nggak bisa dipasang kita ganti Mitsubishi nggak bisa dipasang tapi kalau kayak gini kita ganti Mitsubishi kita tinggal kita beliin dudukannya Mitsubishi kita Toyota kita tinggal ganti dudukannya Toyota tapi speakernya tetap bisa di dipasangkan gitu ya buat teman-teman yang masih bertanya Kenapa sih di AMG itu aneh-aneh nih nawarinnya ada yang speaker universal ada yang OIM ya penjelasannya seperti ini gitu Jadi kalau sebenarnya kalau saya sendiri lebih suka yang universal kenapa karena bisa dipasang di mobil lain nantinya ketika mobil di jual di standar-in standar-in terus pasti ada pertanyaan lagi kalau universal berarti potong kabel dong masangnya gitu kan kalau di AMG nggak jadi kita sudah siapkan segala sesuatunya soket-soketnya sehingga pemasangannya tetap plug-and-play selalu tagline AMG apa hit 100% tidak potong kabel potong kabel jadi kita dijamin nah jadi di AMG tuh 100% no wire cut kita tidak ada potong kabel sama sekali tuh soketnya kita break dulu ya azan ya habisnya baru kita jelasin lagi ke teman-temannya lanjut Mas Anto Oke kita lanjut ya Nah jadi ini adalah speaker original daripada Honda ini rumah fiternya sama-sama sama persis ya tuh sama persis Nah jadi kenapa sebenarnya universal secara suara lebih baik dibandingin OIM sebenarnya bagus sama-sama bagus tetap karakter dan pasti ada plus minus gitu ya ada plus di OIM ada plus di universal universal OIM kan enaknya udah nggak usah ngakal-ngakalin tinggal langsung plug-and-play semua pasang-pasang gitu ya jadi disini crossfire A62s yang kita gunakan untuk speaker iya Nah kenapa A62s kan speaker banyak nih enaknya Oke satu suaranya bagus nomor dua pemasangannya kita sudah uji di CRV turbo bagus dan pemasangan Twitternya nih paling asik nih nah di tangan saya ada Twitter original original nah ini ya ini Twitter dengan rating original kayak gini dan ini Twitter dengan nah ini Twitter yang sudah dipasangin crossfire coba kita tunjukin tuh ya gantengnya beda gitu jadi pas jadi pas jadi si Twitternya itu tunjukin belakang nah tuh pas gitu jadi masangnya tetap bisa OIM gitu ya Nah kalau dicopot kan Twitter originalnya kayak gini nih nah ini yang punyanya si web Hai saya 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 karena keseringan web ya saya nah untuk prosesor kita menggunakan divisi ksdr420p ini sebenarnya prosesor yang cukup simpel jadi ini prosesor simpel banget karena mungil ya mungil nih dan sejengkelan tangan saya 4 channel power dengan 6 channel prosesor tapi dari kualitas suara saya udah uji coba di hrv dan CRV turbo kemarin ini cukup berhasil karena suaranya bagus banget kecil-kecil cabai rawit ya kecil-kecil cabai rawit dan harganya juga masih masuk akal ya gitu ini untuk divisi ksdr420p nah subwoofernya untuk sauvernya kita menggunakan AWF ini memang handalan kita untuk CRV turbo karena secara bass dip memang dia dapet banget bass low nya dapet bass dipnya dapet high bass nya dapet jadi mau musik rock yang double pedal mau musik Rnbian mau musik dangdutan ini semua masuk di subwoofer ini dan enaknya pemasangannya di dalam band serep dimana tertutup jadi bagasi itu rapi masih bisa dipakai lagi nah ini satu lagi nih banyak pertanyaan kalau pakai software band serep kan tertutup emang bassnya bisa bagus gitu nah software band serep ini memang sudah dirancang sedemikian upah untuk disimpan dan ditutup jadi memang penempatannya dalam band serep dan ditutup rapet saya justru kalau nggak ditutup bassnya memang jelek Oh gitu iya dia harus ditutup karena memang desainnya untuk posisi yang memang tertutup gitu ya untuk software jadi di mobil ini kita update nya speaker depan belakang menggunakan fire terus prosesor dari GVC dengan soket plug-n-play biar tidak ada potong-potong kabel gitu dengan software wave kalau speaker udah pasti dapet kita ya dan ini kita juga ada penambahan yang saya bilang tadi karena rotomis jadi kita akan menambahkan di area vendor sini dengan perdam CTK premium lapisan pertama dan lapisan keduanya CTK elastik kayak gitu ya jadi ini pengetahuan buat kita juga yang baru terjun di dunia audio dan buat teman-teman kita di yang luaran yang mungkin punya mobil Honda Honda apapun sebenarnya penyakitnya problemnya kurang lebih mirip-mirip sama aja ya Oke kita langsung aja lihat ke proses instalasinya seperti apa Taitun Oke guys jadi untuk step pertama adalah pembongkaran door trim yang inilah lihat nih penapakan bawaan mobil serviturbo dan ini dibersihkan batilnya oleh teknisi jadi hampir sama di semua mobil stepnya untuk pemasangan perdam yaitu pastinya dibersihkan di AMJ nah ini udah selesai untuk pembersihan area pintu cakep banget jadi bersih dan lanjut untuk Oke guys jadi ini perkabalan untuk subwoofernya sudah selesai ini dikerjakan dengan rapi dengan dilapisi oleh pastinya isolasi kain nah tuh bener-bener high quality banget ini adalah kabel yang tersambung dari DSP ke subwoofer kita disini pakai subwoofer AWF AST11 TV4 nah kayak gini nih nih kesana bener-bener rapi banget ini juga dilapisi oleh isolasi kain nah nah jadi tampilan subwoofernya nggak ngeganggu banget karena akan ditaruh di bahan serep gitu nah guys nih pemasangan subwoofer AWF AST11 TV4 prosesnya kayak gini tuh colok kabel rca kontroler kontroler remote remote tuh jadi udah ada kontrolernya ya ternyata di buat ngatur-ngatur bus nah temen-temen sudah terpasang ya sebuah fernya di band serep pastinya di kalau udah jauh kayak gini di kabelnya bener-bener tuh nggak kelihatan rapi kalau mau di standarin tinggal di cabut-cabutin aja kabelnya nah selanjutnya nih dipegang yang mau merian yaitu kuncian jadi harus pakein kuncian biar nggak suaranya boleh geter subwoofernya jangan geter makanya kita kunci ih cakep banget nah ini proses pembongkaran head unit mobil servie turbo sensing kita lepas dulu dari mulai layar jatuh lagi nah ini kita bongkar menggunakan apa ini namanya kunci T8 kunci T8 kunci T8 tuh tuh nah kalau pembongkaran head unit tuh sedikit lebih ribet ya kalau nggak menggunakan teknisi kenakan rawan ya nah bongkar tuh berani nggak tuh mau jok ngepot head unit kayak gitu nah bongkar juga nih nah head unit kayak gini nih di belakang tuh soket soket nah ini dia PNP ANJ kecil banget nah kita pasang PNP nya ke head unit nah tuh nih 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 kita kasih unjuk yang bener-bener tanpa cut video ini lihat tuh bener-bener plug and play nggak ada yang namanya potong-potong kabel suntik ya di gunting tuh colok udah kelar untuk berjam-jam buat nyopot masang PNP kelar nih udah nutup aja kemudahan yang didapatkan ketika manggil AMJ ke rumah adalah kalian tinggal duduk manis nungguin mobil selesai dipasang audio nah enak kurang enak apa lagi coba udah deh masang semuanya bener-bener harus dipasang di semula jadi kayak itu wuuu oke teman-teman nih pemasangan peredam CTK premium bagian dalam pertama di pintu mobil depan jadi kayak gini luksnya tuh bener-bener full kita perdamin dari atas sampai gitu ke bawah tuh semuanya nah ini tahap kedua nah yuk masangan solasi biar nggak jebol pas dipasangin peredam jadi harus isolasi terlebih dahulu nanti kita lihat kelanjutan pemasangan peredam layar kedua untuk pintu depan oke teman-teman nih sedang pemasangan DSV divisi SDR 420P nah kita penempatan di bawah jok depan sebelah kiri ya nih masangan perkabelannya dari mulai kabel PNP yang tersambung dari head unit ke DSP nya ini adalah kabel ke subwoofer di head unit subwoofer dan ini kabel untuk setting ya penempatannya tuh kalian lihat di bener-bener di bawah jok sebelah kiri supir nih bahkan kanan sebelah kiri tuh karena DSP nya mungil jadi nggak makan tempat dan simpel banget teman jadi ini sedang dilakukan cutting pada peredam biar pas dipasang tuh pas nah dari CTK Premium untuk pintu pertama sudah selesai dikerjakan pintu kedua tinggal ya sedikit untuk dalam pertama oke update nya wow pintu kedua sudah dikerjakan nah kita lihat nih pintu depan kiri dan belakang wow ini untuk pintu belakang belum terpegang dan depan sudah selesai jadi tinggal finishing dulu kan untuk mobil Honda CR-V turbo nya sudah dipasang dan selanjutnya Nah untuk kali ini pemasangan speaker flashfire CF-A62S teman untuk pemasangan speaker di AMG juga nggak ada yang namanya potong-potong kabel jadi AMG menyediakan untuk eh kabel baru yaitu diskun untuk ke speakernya nah terus untuk plat-plat mobilnya tuh nggak dibolongin tuh untuk narusi dudukan speakernya karena kan sini speakernya universal jadi harus pakai dudukan speaker nah ini udah jadi dilapisi dengan double tip dipasangkan dengan dudukan tool kalian lihat presisi banget pas ini tinggal kita kencangkan jadi pemasangan benar-benar profesional dan mantep banget nah setelah tadi dipasang kita kencangkan dengan baut sekrup karena eh kenapa nggak di itu Om Biasa dipakaiin apa tuh paku yang di tek tek kalau itu hanya untuk Toyota oh iya kalau dipet nah jadi cuma di mobil Toyota doang yang pakai ripet kalau ini kita sekrup harus dirapikan benar banget setelah pemasangan speaker wajib banget semua barang yang awalnya semula disitu harus semula dan kalau di AMG tuh bukan hanya sekedar dipasang lagi tapi juga dibersihkan jadi ketika teknisi memegang mobil itu harus di elap dan dibersihkan supaya tidak terjadi namanya wah masa mobil jadi kotor abis di upgrade kan nggak banget ya Oke teman-teman ini adalah Twitter original bawaan CRV Turbo nah ini untuk pintu tengah ini untuk pintu tengah nah ini sudah kita ganti menggunakan crossfire Twitter crossfire cfa62s tuh lihat tuh beda banget ya peletan tuh peletan banget perbedaannya setelah diganti nah kita ganti nah ini juga bisa nantinya di standarin lagi ya karena nggak ada potong kabel dan ini cuman tempel oke tadi kan udah pemasangan speaker sekarang pemasangan Twitter di bagian pintu depan tuh tuh tadi kita menggunakan crossfire cfa62 berapa tuh A628 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 Bisa di upgrade tapi tampilannya kayak nggak upgrade ya guys nah ini untuk speakernya tuh ini ketika pintunya sudah ditutup ya teman-teman Twitter nya sudah ditempatkan pada dudukannya semula dan lebih ganteng pastinya dan suaranya pasti berubah lah namanya di upgrade apalagi upgradenya di amg jadi kalian gak perlu khawatir setelah pemasangan atau pemasangannya ini video edukasi buat kalian yang nonton dan audio di mobil kalian dengan tanpa potong kabel bersih dan pokoknya nomor satu untuk customer yaitu kenyamanan dan kebersihan oke teman-teman nih udah malem banget ini udah sekitaran jam tujuan kita proses pemasangan fender sedang pencopotan bagian sparkboard nah tuh jadi sebelumnya kita pasang di itu dulu dibuka sparkboardnya karena pencahayaannya kurang kita menggunakan lampu ini pemasangan peredam area fender lapis pertama jadi selain di sparkboard kita lapisi juga kita abisi bagian dalem dengan CTK premium teman-teman setelah tadi sparkboard dari pendernya sudah dicopot ini penampakan sebelum pemasangan peredam ya jadi seperti ini dengan yang sedang dikerjakan sparkboardnya sudah dibersihkan terlebih dahulu tadi di lap dulu sampai bersih SOPnya memang gitu harus bersih biar peredamnya nempel dengan sempurna dengan baik dan pastinya SOP AMJ tuh lagi diperdamin kita menggunakan peredam CTK premium untuk dua bagian sparkboard depan tuh dua bagian kan tadi lapis pertamanya sudah dilapisi juga dengan CTK premium sekarang ini juga sparkboardnya juga dilapisi ya bagian dalam nah setelah dilapisi oleh bagian dalam kita juga melapisi lagi nih dengan peredam CTK praktik mana ya oh ini tuh pak praktik untuk sparkboard untuk sparkboard kan kita lapis juga nih dengan CTK premium yang dari ukrain nah selanjutnya itu kita layering lagi layering dengan CTK CTK yang yang ini CTK elastik nah jadi teksturnya ini kan kayak batil ya nempel bisa nempel dan ini juga nempel tapi dia seperti busa busa halus tuh ini kuat banget lemnya tuh bener-bener bener-bener nanti kita lapisin di sebelah sini ya pak lapisin di atas CTK premium nah teman-teman ini adalah peredam ke layar ketiga belit ya dari CTK yaitu CTK elastik tuh jadi begini peredam ya nah udah di akhir pemasangan nih dimasukkan lagi ke sparkboard yang sudah dilapisi dengan peredam 2 layer 3 layer malah dan ini untuk pemasangan eh pemasangan ini untuk tahap setting nah kita settingnya dengan alat-alat yang dijamin profesional dan yang pastinya yang nyeting juga udah kelas juara internasional wow ini mas Anto yang nyeting sedang dilakukan proses setting ini settingnya malem-malem tapi tetap ajib dilakukan dengan profesional oke kita udah selesai ya untuk pemasangan kali ini dan hari ini saya cukup puas puas banget dengan hasil suara yang dihasilkan dari speaker crossfire ini dengan prosesor DVC KSDR420P dan subwoofer subwoofer wave bener-bener saya puas kalau kemarin saya ada garap satu mobil itu saya masih kurang puas nanti saya mau datang lagi untuk setting karena ini ini bagus banget ini bagus banget saya suka yang ini saya suka saya rasa udah cukup ya untuk pemasangan hari ini buat temen-temen jangan lupa like komen dan share lokasi untuk dikunjungin sama team AMJ siap gitu ya oke kayaknya udah aja kita langsung cobain aja ini bagus banget suaranya selamat menikmati 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 selamat menikmati